Pemirsa, hari ini saya akan bertanya kepada selegram Purwakarta ya Atau artis Instagram Purwakarta nih yang sedang makan bubur ayam kampung khas Babah Garsi Oke, dengan siapa nih? Oke, kenalin gue Reza Jangan lupa mampir ke warung bubur ayam kampung khas Babah Garsi di Purwakarta Pokoknya rasanya enak banget Terus bumbunya kerasa semuanya dalam porsi yang pas, tempatnya enak Kalau kalian gak sampai dateng, kalian nyesel banget Hai, gue Novia Disini gue lagi nyobain bubur kampung asli Purwakarta si Edun khas Babah Garsi Ini kalau misalnya kalian pengen nyoba gitu kan tempat enak buat makan bubur pagi-pagi Dia kalian kan nyoba gitu kan kesini, harga worth it gitu kan Tempatnya enak, enak buat nongkrong, buat mumpu-mumpu Pokoknya jangan sampai kelewatan Mampir di bubur ayam kampung khas Babah Garsi Di Jalan Iri Garsi nomor 7 pukul Oh iya, jangan lupa follow IG Novia Lidiani 27 Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton A, bagaimana rasanya setelah makan bumbur ayam kampung khas babah gansi? Enak sih, jadi saya juga baru pertama kali makan bumbur tapi ayamnya ayam kampung Itu benar-benar beda aja ya kan rasanya Beda aja kalau misalkan kita makan bumbur di jalan gitu kan Ayamnya ayam sayur tuh rasanya beda lah Nggak terlalu kenyal, kalau ayam kampung tuh menurut saya enak banget Terus dicoba sih Untuk bumbunya gimana? Terasa enggak? Bumbunya enak, semuanya pas dalam porsi yang pas Jadi worth it banget buat dicoba Nah kalau dengan teteh gimana nih? Selama makan bumbur ayam kampung khas babah gansi? Enak sih baru pertama kali coba juga kan pakai ayam kampung gitu bumburnya Biasanya kan pakai ayam biasa gitu Kalo ini kan pakai ayam kampung Kenapa sih ada bumbur? Tidak Tidak